Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya Adi Chandra Di channelnya kami Di channelnya Mr. Braiza Detailing Hari ini ada pengerjaan mobil Porsche Carrera Yang pada waktu datang di awal itu Mobilnya kondisinya masih cukup bagus Terawat Walaupun udah tahun 2012 ya Udah jalan hampir 10 tahun Tapi ya mobilnya masih seger Dan kalau mobilnya masih bagus ya Berarti tugas kita akan semakin berat Karena kita akan membuat mobil Yang tadinya sudah kilap Jadi lebih kilap lagi Nah, tahapan awal kita saksikan pen correction Terima kasih telah menonton! Tahapan pen correction Udah hampir selesai Nanti sebelum pindah ke ruangan ini Kita membersihkan dulu residu-residu yang ada Kacanya sebelum dipoles lebih lanjut Di dalam ruangan gelap ini Masuk ke dalam ruangan ini Udah pasti harus bersih banget Nah, coba kita lihat gimana perubahannya Setelah dilakukan pen correction Ya, ini sambil membersihkan kaca Selah-selah bodi Kacanya karena nggak terlalu parah Kita lakukan koresi dengan menggunakan Manual, cara manual Pakai tangan Kaca yang udah dibersihkan Ini yang belum Ini yang lagi dibersihkan Di bagian belakang Agak terlambat Kemungkinan karena Banyak kelebihan-kelebihan yang Terdapat di mobil ini Jadi, butuh Konsentrasi lebih Ya, mobil udah terlihat Lumayan mengkilap Nanti akan kita cuci Sebelum kita pindahkan ke ruangan sana Terima kasih telah menonton! Oke, akhirnya Karan-karan ini udah selesai kita pen correction Lalu kita lanjutkan ke tahap proteksi Tapi setelah masuk ke ruangan ini Ada barat-barat baru yang terlihat Jadi mungkin akan di koreksi lebih lanjut Oleh detailer kita Supaya hasilnya maksimal Baru dilanjutkan ke tahap proteksi Ini ada beberapa yang harus di koreksi ulang Karena mungkin lampu di dalam lebih terang Jadi lebih terlihat Cuman biasanya hanya koreksi yang minor Jadi ibaratnya Masuk ke sini itu kelihatan Tapi sebenarnya kalau mobilnya di luar Sudah nggak kelihatan Cuman ya kita nggak bisa toleransi hal seperti itu Tetap harus diperbaiki Sebelum kita lanjutkan ke tahap proteksi Oke, sekarang lagi tahapan dashboard Setelah kondisinya Panelnya udah bersih banget Tapi setelah ini Kita harus membersihkan residu Yang dihasilkan oleh base coat Nah, kalian bisa lihat Itu ada seperti Kayak belan-belan gitu Nanti kita akan bersihkan dulu Sebelum naik Ke tahapan coating selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke, akhirnya mobilnya udah bersih Udah Ya, bisa dibilang udah Kumpurnya ya Saatnya kita melapisi dengan Nano ceramic coating Nah, ini timnya udah pada siap Lagi persiapan Untuk Nano ceramic coating Kenapa mobil yang di coating itu Hasilnya akan lebih bagus Daripada yang di detailing Karena Ya, kalian bisa lihat Tahapan yang kita lakukan Pada waktu kita melakukan Nano ceramic coating Itu tahapannya sangat panjang Jadi Akibatnya kita akan Melakukan koreksi Juga akan berulang-ulang Jadi Mobil itu Di Poles Terus dibersihkan minyaknya Terus kita Poles ulang Jadi Karena tahapannya panjang Peng koreksinya juga panjang Jadi Otomatis Bar-bar halusnya pun Akan Semakin Minim Dan Jangan khawatir Kalau Ceramic coating itu Merusak Lapisan cat Karena Ya, seperti kami Jelaskan di video-video kami Yang lain juga Sering banget Saya sampaikan Kalau di tempat kami ini Pemolesan itu dilakukan Dengan Tahapan yang Sangat halus Dan Dilakukan berulang-ulang Makanya Butuh waktu lama Dan Tidak Merusak Lapisan cat Asli Mobil Anda Bahkan Dengan decoding itu Mobil Anda Akan Lebih terawat Dan Bentuk barunya Akan tahan Lebih lama Gitu Jangan lupa selamat menikmati 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 salam auto detailing salam auto detailing selamat menikmati selamat menikmati